Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa anak-anak bagaimana kabar kalian pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan semuanya masih dalam badan sehat dan semangat Tidak lupa saya pesankan untuk terus mematuhi protokol kesehatan kita Di antaranya dengan terus memakai masker ketika keluar rumah Sering mencuci tangan dengan sabun Dan ketika berkumpul dengan orang lain, mari kita menjaga jarak Baik, selanjutnya mari kita ikuti materi kita Yakni berkaitan dengan pernikahan Anak-anak semua di dalam melaksanakan perintah menikah Itu melalui tahapan-tahapan Yang tahapan-tahapan itu hendaknya kita lakukan atau kita lalui Tahapan pernikahan yang pertama disebut dengan khidbah Kalau orang Jawa mengatakan lamaran Yakni penyampaian kehendak seorang laki-laki dalam seorang perempuan Untuk nantinya dijadikan sebagai istri Maka setelah melalui tahapan meminang atau lamaran Dilanjutkan dengan akdu nikah Dan tradisi di Jawa khususnya Setelah terjadi akdu nikah Maka dilaksanakan persepsi pernikahan yang menghadirkan ruang-ruang besar Baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan serta masyarakat luas Maka dari pernikahan yang sah itu Sebagaimana telah digariskan oleh Allah Akan melahirkan anak keturunan yang sah Dan menjadi puah hati Menjadi pelengkap kebahagiaan di dalam kehidupannya Dan biasanya di dalam pernikahan itu Tidak hanya melahirkan satu atau dua keturunan Belajar akan melahirkan keturunan yang banyak Sehingga akan menjadi keluarga yang besar Dan akan melengkapi kebahagiaan Dalam kehidupan dunianya Berikutnya akan kita pelajari Makna pernikahan Kalau kita tinjau dari makna bahasa Nikah itu berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan Kemudian Pengertian nikah menurut syariah Yakni Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan Yang bukan mahrumnya Yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing Kalau sebelum pernikahan antara laki-laki dan perempuan Tidak ada hak dan kewajiban yang Menyertai keduanya Tapi setelah terjadinya Pernikahan Maka ada hak dan kewajiban Yang menyertai keduanya Ada kewajiban suami Ada kewajiban istri Ada hak suami Dan juga ada hak istri Berikutnya akan kita pelajari Berkaitan dengan pembagian hukum pernikahan Hukum pernikahan itu terbagi menjadi lima Yang pertama adalah wajib Kapan pernikahan itu dihukumi wajib Bagi orang yang telah memiliki kelengkapan Untuk melakukan pernikahan Baik perlengkapan fisik Maupun perlengkapan materi Dan memiliki keinginan yang kuat Untuk melangsungkan pernikahan Dan jika tidak melangsungkan pernikahan Dihawatirkan terjurumuh Dalam perbuatan zina Atau perbuatan dosa Hukum pernikahan yang kedua adalah sunnah Bagi siapa Pernikahan itu dihukumi sunnah Ya ini bagi orang yang telah memiliki Kelengkapan untuk melakukan pernikahan Dan memiliki keinginan yang kuat Untuk melangsungkan pernikahan Hukum pernikahan yang ketiga adalah Mubah Ya ini bagi orang yang Mempunyai keinginan untuk Mempunyai kelengkapan untuk melangsungkan pernikahan Juga mempunyai keinginan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan Tetapi jika pernikahan itu diundur Beberapa waktu Tidak menimbulkan efek yang negatif Tidak membuatnya terjurumuh dalam perbuatan perjinaan Atau perbuatan dosa Kemudian Hukum pernikahan yang keempat adalah haram Bagi siapa pernikahan itu diharamkan Ya ini bagi orang yang melangsungkan pernikahan Yang ingin melakukan pernikahan Dan punya tujuan untuk menyakiti pasangannya Baik menyakiti fisik maupun rohaninya Kemudian yang kelima Hukum pernikahan itu adalah makro Yakni bagi orang yang belum punya kelengkapan Untuk melangsungkan pernikahan Juga belum punya keinginan yang kuat Keinginan yang benar Untuk melangsungkan pernikahan Maka Bagi kalian Hukum pernikahan yang kelima inilah Yang masih berlaku Karena kalian belum punya kelengkapan Untuk melangsungkan pernikahan Juga kalian belum punya keinginan yang benar Keinginan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan Berikutnya Setiap kewajiban yang Allah turunkan untuk manusia Maka ketika manusia melakukan Melaksanakan perintah itu Maka akan memberikan manfaat kepada dirinya Termasuk ketika seseorang Telah melangsungkan pernikahan Maka ia akan mendapatkan manfaat dari pernikahan itu Ada pun diantara manfaat pernikahan Bisa kita tinjau dari Huruf-huruf yang membentuk kata nikah Sebagaimana kita ketahui Lafat nikah itu terdiri dari empat huruf Nun, kaf, alif, dan hak Yang setiap hurufnya mengandung makna Yang menunjukkan manfaat dari pernikahan itu Huruf yang pertama adalah Nun Nun mempunyai makna Ya'ni mendapatkan kebaikan yang melimpah Orang yang telah melangsungkan pernikahan Akan diberi kebaikan Diberi fahala yang melimpah oleh Allah Ibadahnya akan dilipat gandakan Melebihi orang yang belum melangsungkan pernikahan Huruf yang kedua adalah kaf Yang punya makna kainan syahwat Bahwa nikah itu bisa menjadi perisai Bisa menjadi benteng bagi seseorang Dari melakukan perbuatan dosa Dari mempertarutkan hawa nafsunya Atau syahwatnya Kemudian huruf yang ketiga adalah alif Yang punya arti, punya makna ulfah Orang yang telah melangsungkan pernikahan Akan mempunyai rasa kasih sayang yang sempurna di dalam hatinya Ada tautan bagi hatinya Sehingga hatinya tidak akan goyang lagi Hatinya akan semakin tenang Kemudian yang keempat adalah huruf H Yang punya makna hikmah Yang berarti orang yang telah melangsungkan pernikahan Akan mendapatkan ilmu Akan diberi ilmu oleh Allah Dan mendapatkan nafaat yang besar Sehingga ia bisa memiliki ilmu Bagaimana hidup bersabar Bagaimana hidup bersyukur Bagaimana hidup tona'ah Menerima apa yang telah Allah berikan Di dalam kehidupannya Demikian materi kita Berkaitan dengan pernikahan Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari Bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita Dan akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang Tetap semangat SMK PGR3 Jaya-jaya luar biasa Demikian materi Yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini Berkaitan dengan masalah pernikahan Tolong apa yang sudah Bapak sampaikan Dipahami Dipelajari dan dicerana dengan baik Sehingga bisa memberikan pengertian Yang bermanfaat untuk kita semua Demikian kita sambung pada kesempatan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton